Selamat pagi, salam pramuka. Saya Kak Anita Sundari, Wakil Kepala Pusti Placap, Warcap Ketabogor. Pada hari ini kami berada di SMK Infokom. Hari ini dimulai KMD Mandiri SMK Infokom. Pesertanya terdiri dari guru-guru dan staf sekolah SMK Infokom ini. Berjumlah kurang lebih 35 orang. Kegiatan ini dilaksanakan mandiri dengan pembiayaan sendiri, tapi tujuannya tetap sama. Kita ingin menciptakan pelatih yang berkarakter, pelatih yang mandiri dan berinovasi. Untuk kegiatan-kegiatannya saya persilahkan kepada Pak Hamjen, karena Pak Hamjen kami pilih menjadi ketua pelaksana yaitu Kak Isusi. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Terima kasih kepada muslimat Pusti Placap, Warcap Ketabogor, yang telah memberikan fasilitas kepada Pemba 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 Pemba, yang ada yang pertama adalah mungkin pedagang mental ya yang kedua adalah tentang bagaimana mengelola tata kelola kepenegakan khususnya itu yang intinya Insya Allah dalam berwaktu 6 hari lebih dari 3 hari indoor dan 3 hari outdoor penuh jamnya 70 jam akan harus sampaikan dan kemudian ini akan terserat semuanya dan menghasilkan urusan yang terbaik khususnya baik itu saja hari ini yang bisa kami sampaikan terima kasih salam pramuka 6 Desember 2022 telah dilaksanakan kegiatan Dirga Hayo Sakawana Bakti ke-39 dan Kalapataru ke-9 yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan acara ini berlangsung di Gedung Manggala Blok 1 acara dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian dan dibidampingi oleh para Dirjen dan Silataris Dirjen setelah acara pembukaan dilakukan pemotongan tumpeng dari Sekretaris Jenderal diberikan kepada perwakilan Pimpinan Satuan Karya Tingkat Rasional atau PIN SAKNAS dari Sakawana Bakti dan Sakakalpataru Tingkat Rasional acara diadiri juga oleh beberapa undangan dari Sakawana Bakti masjid yang sudah lama kita impi-impikan sudah lama rencana renovasi belum selesai-selesai tapi Alhamdulillah hari ini bisa kita gunakan walaupun ini belum selesai semua nanti tahap ketiga ini tahun kedua kita bisa gunakan lantai satu ini di atas mejaninnya ini belum selesai nanti akan dikerjakan semua finishingnya dengan termasuk di bawah ruang pertemuan di tahun 2023 jadi bisa selesai insya Allah nanti bisa terpadu antara masjid dengan alun-alun jadi pemandangnya akan indah nanti dari alun-alun bisa menggunakan tangga naik ke sini terus kalau ada pertemuan di bawah ada nanti di uang pertemuan jadi di gedung ini lengkap ya di masjid ini bisa untuk beribadah tapi juga bisa belajar kemudian juga ada kegiatan acara-acara yang memerlukan undangan yang banyak bisa digunakan di bawah jadi lebih dan bermanfaat lah untuk kita semoga warga kota Bogor semakin islami ya Bu ya iya amin telah dilakukan reportase lalu lintas di malam tahun baru di beberapa daerah terutama di daerah Bogor dihadiri oleh KTT dan dibantu oleh pramuka peduli dilihat semua berjalan cukup lancar dan tidak macet ada pula di daerah lain yang sedang merayakan melangkauan tahun baru bahkan di suatu daerah terkena bencana banjing selamat menikmati 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 alhamdulillah pada hari ini tanggal 4 Januari 2023 kami tim program Bumi Kita Memanggil sudah melakukan rapat persiapan untuk kegiatan sosialisasi program Bumi Kita Memanggil yang rencana kegiatan itu akan dilaksanakan mulai minggu depan baik program Bumi Kita Memanggil ini program yang digagas oleh Sep The Children nah dimana Sep The Children itu merupakan organisasi besar mereka mengajak kepada para organisasi-organisasi lain untuk menjadi kolaborator untuk menyampaikan atau melakukan sosialisasi dan edukasi tentang program Bumi Kita Memanggil dan alhamdulillah Pramuka Kota Bogor melalui kuarcap Kota Bogor merupakan satu-satunya perwakilan dari unsur Pramuka yang ada di Indonesia jadi kita bersyukur terima kasih kepada Sep The Children untuk sudah diberikan kesempatan untuk menjadi kolaborator dan melaksanakan program Bumi Kita Memanggil program Bumi Kita Memanggil ini merupakan program yang digagas oleh Sep The Children yaitu 3 isu yaitu tentang perubahan iklim, kebencanaan, dan tentang penggunaan pemanfaatan digital nah ini 3 poin ini yang memang harus kita sosialisasikan kepada khususnya para pemuda melalui Pramuka agar mereka paham nah diberikan wadahlah ada nanti suatu namanya namanya itu aplikasi Bumi Kita yaitu ada di Playstore ada di Playstore bisa diunduh yaitu Bumi Kita nah di dalam aplikasi Bumi Kita ini mereka akan didorong untuk mendownload nah setelah itu mereka harus diajarkan juga bagaimana cara menggunakan aplikasi tersebut yang kita ketahui bahwa di dalam sosialisasi yang akan mulai dilaksanakan minggu depan mereka akan dibekali pertama bagaimana cara menggunakan aplikasi itu dan mereka akan dibekali tentang bagaimana cara penulisan artikel atau melaporkan suatu kejadian atau bencana nah karena di aplikasi itu mereka nanti akan didorong untuk melakukan atau melaksanakan 3 kegiatan yaitu menulis artikel melaporkan kebencanaan yang satu lagi mereka bisa belajar nah selain mereka melaporkan membuat artikel dan belajar ada materi tentang pengetahuan tentang kebencanaan dan lain-lain mereka juga akan mendapatkan poin nah poin-poin ini akan terkumpul itu nanti bisa menjadi bisa ditukar ada rewardnya lah dari aplikasi bumi kita ini harapannya apa sih yang dari kegiatan aplikasi bumi kita memanggil ini harapannya mudah-mudahan semua pramuka di kota Bogor melakukan download dan mereka paham mereka peduli tentang yang terjadi sekarang ini seperti perubahan iklim yang sekarang luar biasa perubahannya yaitu salah satunya isunya adalah peningkatan suhu suhu di bumi kita ini semakin meningkat nah makanya dimulai dari pramuka mari kita bersama-sama melalui gerakan pramuka untuk mengajak seinsan pramuka untuk meminimalisir bagaimana iklim kita ini supaya menjadi lebih baik lagi banyak hal-hal yang akan mereka lakukan misalnya hemat listrik hemat air nah itu salah satu contoh nah kita edukasi mereka kita sosialisasikan kepada mereka supaya mereka juga nanti akan mensosialisasikan lagi kepada orang tua, teman mereka nah insya Allah kalau secara masif dilakukan oleh pramuka insya Allah perubahan atau bumi kita ini akan menjadi sehat kembali tetap semangat itu yang bisa saya sampaikan terima kasih mudah-mudahan acara nanti akan berlangsung dengan lancar karena kegiatan ini akan berkelanjutan terus-terusan akan disisipi kegiatan-kegiatan program bumi kita memanggil di setiap kegiatan pramuka akan kita bekali tentang 3 hal tersebut yaitu perubahan iklim, kebencanaan dan tentang penggunaan literasi visita ya, gimana? kalian sudah menonton Salam Pramuka kali ini? jangan lupa di like, komen, dan subscribe ditemu lagi dengan saya, Rita Opatarik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih